Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Hari ini saya akan membawakan materi tentang konsep asuhan neonatus dan adaptasi bayi baru lahir termasuk kebutuhan dasar bayi baru lahir. Ini untuk tingkat dua kebidanan ya. Gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan Anda masih dalam lindungan Allah SWT ya. Dan nanti kita dapat berjumpa lagi setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Baik, tidak berpanjang lebar. Kita kemarin semester lalu sudah membahas tentang asuhan kebidanan pada persalinan dan masa nifas. Sekarang kita masuk ke asuhan kebidanan neonatus. Kita harus tahu bahwa 50 persen kematian bayi terjadi pada periode neonatal. Nah, maka dari itu kita harus dapat menangani bayi baru lahir ini dengan baik. Karena kalau tidak bisa mengakibatkan komplikasi atau kecacatan atau bahkan kematian. Penjagaan merupakan hal yang terbaik yang harus dilakukan dalam penanganan neonatal. Sehingga neonatus perlu menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke extrauterin. Neonatal ini periode yang paling kritis dalam fase pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi, perlu ada adaptasi fisiologis yang Anda ketahui sebagai seorang bidan. Apa sih adaptasi neonatal itu? Yaitu proses penyesuaian fungsional neonatus dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus. Jadi, kalau kalian waktu mempelajari KKPK itu ada kebutuhan dasar dan hemiostasis. Nah, ini sama. Tapi ini untuk bayi baru lahir. Nah, sebelum ke arah sana kita harus tahu dulu apa sih bayi baru lahir normal itu. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang dilahirkan antara usia 37 sampai 42 minggu dengan berat badan 2.500 sampai 4.000 gram. Kalau lahir di 36, 36 minggu itu masuk ke matur. Kalau lahirnya 43 minggu itu masuk pos matur. Neonatus adalah bayi yang usianya 0 sampai 28 hari. Neonatus dini 0 sampai 7 hari. Neonatus lanjut 8 sampai 28 hari. Nah, ini rangkuman dari mekanisme homeostasis bayi baru lahir. Saya rangkung karena nanti ada penjelasan lain, nanti bisa dibaca sendiri. Supaya video ini tidak lebih dari 15 menit ya. Yang pertama, pernafasan volunter. Waktu dalam kandungan itu belum berfungsi. Setelah di luar kandungan baru berfungsi. Alveoli, tahu kan alveoli ya? Bagian dari paru-paru yang mengikat oksigen. Itu waktu di dalam kandungan masih kolaps. Nah, setelah di luar kandungan, sudah lahir itu berkembang. Vaskularisasi paru-paru juga waktu dalam kandungan belum aktif. Setelah dalam kandungan sudah aktif ya. Resistensi paru juga tinggi karena paru-parunya masih diisi dengan air ketuban ya. Sedangkan saat di luar kandungan ketubannya sudah dikeras, keluar. Jadi resistensi parunya rendah. Intek oksigen dulu dari pasienta ibu. Kalau pada saat lahir itu dari paru-paru bayi sendiri. Maka dari itu waktu di dalam kandungan bayi masih berenang-renang dalam air ketuban. Kemudian saat dia lahir, melalui jalan lahir, itu terjadi pengkompresi di daerah dada. Maka terperaslah semua cairan sehingga menyebabkan paru-parunya berkembang dan dapat mengambil dan mengikat oksigen. Waktu di dalam kandungan pengeluaran CO2 masih masuk ke placenta dan digabung dengan pengeluaran CO2 ibu. Sedangkan saat lahir bayi sudah mengeluarkan CO2 melalui paru-parunya sendiri. Jadi waktu dalam kandungan sirkulasi paru belum berkembang. Setelah di luar kandungan sirkulasi parunya sudah berkembang banyak. Kemudian sirkulasi sistemiknya masih beresistensi perifernya rendah. Sedangkan waktu lahir resistensi perifernya tinggi. Denyur jantungnya lebih cepat saat di dalam kandungan, saat di luar kandungan lebih lambat. Saluran cerna ini absorsi nutrien juga belum aktif. Karena semua masih dibawa oleh daerah ibu. Sedangkan saat di luar kandungan sudah aktif. Kolonisasi kuman juga belum aktif. Saat sudah di dalam, setelah melahirkan sudah aktif. Kemudian fesis masih mekonium. Dan ketika di luar kandungan pada hari keempat sudah fesis biasa. Kemudian enjin pacarnaan juga belum aktif. Pada saat di luar kandungan sudah aktif. Ini faktor yang mempengaruhi proses adaptasi neonatus. Ada riwayat antepartum ibu dan bayi baru lahir. Misalnya waktu hamilnya terpapar zat toksik atau tidak. Kemudian sikap ibu terhadap kehamilannya bagaimana. Apakah cuek atau peduli. Kalau cuek biasanya makan apa saja. Alkohol, merokok. Nah itu bisa nanti akan berakibat adanya komplikasi pada bayinya. Dan pengalaman pengasuhan bayinya. Riwayat antepartum ibu dan bayi baru lahir. Misalnya apakah persalinannya lancar atau tidak. Apakah waktunya lama. Kalau ibunya mengalami bedah cesar. Ibu analgesiknya seperti apa. Itu juga mempengaruhi. Kemudian kapasitas fisiologi bayi baru lahir. Untuk melakukan transisi dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Jadi ini memerlukan kemampuan petugas dalam mengkaji dan merespon masalah dengan tepat pada saat terjadinya komplikasi. Homeostasis adalah kemampuan mempertahankan fungsi-fungsi vital bersifat dinamis. Dipengaruhi oleh tahap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Termasuk masa pertumbuhan dan perkembangan intrauterin. Homeostasis pada neonatus juga ditentukan oleh maturitas, kematangan, dan status gizi ibu. Jadi kalau ibunya hamil prematur, tentu homeostasis neonatusnya juga pasti akan terganggu. Atau status gizi ibunya kurang menyebabkan bayinya lahir dengan BBLR. Usia kehamilannya aterem, namun berat lahirnya rendah juga akan mempengaruhi homeostasis jani. Atau bayi setelah di luar kandungan. Contohnya pada bayi yang kurang bulan, itu matriks otak belum sempurna sehingga mudah terjadi perdarahan intrakranial. Sindrom asfiksia juga dan hipergulurugin. Pada bayi lewat waktu adanya hambatan pertumbuhan janin akibat penurunan fungsi placenta dan hipoksia janin. Ini nanti bisa dibaca tentang sistem pernafasan di bayi. Setelah dari dalam kandungan ke kehidupan ekstra uterin, rangsangan dingin di daerah muka dan perubahan suhu di dalam uterus, ini akan membawa refleks deflasi herring birth. Jadi membuat bayi dapat menangis. Respirasi pada neonatus biasanya berupa pernafasan diafragmatik di abdominal sedangkan frekuensi dan dalamnya belum teratur. Usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya surfaktan, yaitu dengan menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan merintih sehingga udara tertahan di dalam. Ini suhu tubuh, ada empat mekanisme kemungkinan terjadinya hilangnya panas tubuh bayi kelingkungan. Yang pertama, konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Anda bisa baca pengertian ini di buku APN tahun 2012. Sebagai contoh, evaporasi adalah ketika bayinya basah terhadap air ketuban, kemudian ketemu dengan keluar saat di kamar bersalin, dia akan merasakan dingin karena terjadinya penguapan dari air ketuban yang menempel di kulit bayi jika dia tidak dihangatkan atau dikeringkan dengan kain bersih. Bagaimana caranya mencegah bayi kehilangan panas? Yang pasti mengeringkan bayi, menyelimuti bayi, menutup bagian kepala bayi, melakukan metode kangguru, dan tidak memandikan bayi dalam waktu 6 jam pertama setelah lahir, serta menempatkan bayi dalam tempat yang hangat. Ini metabolisme. Pada jam-jam pertama, energi didapatkan dari perubahan karbohidrat, hari kedua dari pembakaran lemak. Nah, setelah mendapatkan asih, maka energi terpenuhi mencapai 60% lemak dan 40% karbohidrat. Ini kalau bayinya sudah dapat menyusu asih. Kemudian sistem peredaran darah, ada dua perubahan besar yang terjadi, yaitu yang pertama penutupan foramen oval pada atrium dan aorta, serta penutupan ductus arteriosus antara arteri paru-paru dan aorta. Itu yang dapat menyebabkan bayi dapat melaksanakan sirkulasi darah sendiri tanpa bantuan placenta. Ini contohnya dulu ada placenta, di sini darahnya itu adalah darah ibu yang mengandung oksigen. Oksigen, mengandung oksigen sehingga sehingga darah yang kaya nutrisi ini akan masuk ke dalam tubuh bayi melalui vena. Ini kebalikannya dengan sirkulasi darah kita yang ideal. Kalau kita itu darah yang kaya oksigen masuk di arteri. Tapi kalau bayi itu masuk di vena. Ini ada ductus venosus yang nanti akan dipotong pada saat tali pusat, diikat. Nanti di sini akan terjadi penutupan. Kemudian ada foramen ovalnya di sini, antara atrium kanan dan atrium kiri. Nanti dibaca lagi. Nah ini tadi. Dua peristiwa peningkatan tekanan pembuluh darah yang pertama itu adalah pada saat tali pusat dipotong. Yang kedua adalah penapasan pertama dari bayi yang menurunkan resistensi pembuluh darah paru dan meningkatkan tekanan atrium kanan. Oke lanjut. Keseimbangan air dan ginjal. Tubuh bayi mengandung lebih banyak air dan keadaan atrium yang lebih besar dibandingkan kalium karena ruangan ekstra selulernya lebih luas. Fungsi ginjal belum sempurna karena jumlah nevron masih belum memadai seperti orang dewasa. Sehingga ketidakseimbangan luas permukaan glomerulus dan polomotobulus loksimal serta rena blood flow relatif lebih kecil. Kemudian imunoglobulin. Dulu waktu dalam kandungan masih ada placenta. Pada bayi baru lahir yang membawa darah dari ibu masih terdapat imunoglobulin G dari ibunya. Tetapi jika ada infeksi yang menembus placenta seperti lus, toxo, herpes simplex, maka reaksi imunologisnya dapat terjadi dengan pembentukan sel plasma dan antibody gamma A, G, dan N. Nanti kekebalan alami juga disediakan pada tingkat sel darah putih yang membantu membunuh mikroorganisme asing. Tetapi pada bayi baru lahir sel-sel ini masih belum matang. Kekebalan yang didapat akan muncul kemudian, terutama ketika bayi sudah mulai mendapatkan imunisasi. Kemudian asing juga dapat membantu meningkatkan kekebalan, terutama pada asupan kolostrum. Karena mengandung lektoperin, zat besi, untuk membunuh bakteri seperti E. coli, staphylococcus, ragi, dan koman patogen. Serta lisoson bersama imunoglobulin A yang mempunyai fungsi antibakteri dan juga menghambat pertumbuhan berbagai macam virus. Kemudian traktus digestifus ini pada neonatus mengandung zat berwarna hitam kehijauan seperti Mupopolisacarida yang disebut Mekonium. Mekonium akan keluar pada 10 jam pertama dalam 4 hari dan biasanya VSS akan sudah berbentuk secara khas. Enzim sudah terbentuk kecuali amilase pangkreas. Bayi baru lahir tidak dapat mencerna makanan dalam jumlah yang cukup akan membuat glukosa dan glikogen. Hal ini akan terjadi jika bayi mempunyai persediaan glikogen yang cukup. Seorang bayi yang sehat juga akan menyimpan glukosa sebagai glikogen, terutama dalam hati selama bulan-bulan terakhir kehidupan dalam rahim. Kemudian seorang bayi yang mengalami hipotermi pada saat lahir akan mengakibatkan hipoksia dan akan menggunakan persediaan glikogen pada jam pertama kelahirannya. Jadi biasanya kalau bayinya hipotermi maka kemungkinan hipoglikemi juga tinggi. Pada hati setelah lahir hati mengalami kenaikan kadar protein serta penurunan kadar lemak dan glikogen. Sel hemopoietik juga sudah mulai berkurang walaupun memakan waktu agak lama. Enzim hati belum aktif benar, daya detoksifikasi juga belum sempurna. Untuk keseimbangan asam basa, pada saat lahir derajat keasaman rendah karena terjadi glikolisis anaerabine. Pada 24 jam neonatus telah mengkompensasi asis dosis ini. Untuk menurunkan resiko infeksi pada bayi baru lahir, kita harus memakai sarung tangan, apron plastik, atau karet. Kemudian jika terpapar dengan darah, mekonium, atau cairan amium, segera dibersihkan dari kulit bayi. Bersihkan darah dan cairan tubuh lainnya secara hati-hati dengan menggunakan kapas yang dicelupkan dalam air hangat diikuti dengan pengeringan kulit. Cuci tangan sebelum memegang atau merawat bayi. Tunda membersihkan bayi sampai sumunya stabil. Yang sangat penting adalah daerah bokong serta peringnya. Perawatan tali pusat dalam mencegah kolonisasi infeksi secara umum adalah cuci tangan, pakaikan antiseptik sebelum dan sesudah perawatan tali pusat, kemudian melakukan perawatan tali pusat dengan metode kering, hanya menggunakan kasa saja. Atau bahkan tidak perlu menggunakan kasa sama sekali, hanya ditempelkan di daerah perut, ujung benang tali pusat, itu juga sudah bisa. Kemudian pencegahan infeksi lainnya adalah kita harus melakukan praktek persalinan yang aman, tetap menyusui dini, ibunya, supaya kolostrumnya masuk ke dalam tubuh bayi dan deteksi dini serta pengobatan dini infeksi menjadi sangat penting. Oke, pada saat bayi baru lahir juga perlu rawat gabung, harus kontinu dan intermittent, karena itu merupakan suatu sistem perawatan ibu dan anak secara bersama-sama di tempat yang berdekatan, sehingga memungkinkan sewaktu-waktu, setiap saat, ibu dapat menyusui anaknya. Tujuannya ada bantuan emosional, serta penggunaan ASI, pencegahan infeksi, dan pendidikan kesehatan. Kalau di kamar bersalin, untuk memulai rooming in, bayi segera susukan setelah lahir pada ibunya setelah IMD ya, memberikan penyuluhan tentang ASI pada saat rawat gabung, mengisi status dengan lengkap, persiapan agar ibu dan bayinya dapat bersama-sama peruangan, dan memberitahukan kepada petugas di ruang perinatologi bahwa ada bayi yang akan dirawat serta mengurus administrasinya. Kemudian dalam kebutuhan dasar neonatus ada tiga, yang pertama adalah asuh, asih, dan asah. Kebutuhan ini perlu kita optimalkan sekali dalam proses saat bayi baru lahir, maupun nanti setelah menjadi bayi, balita, maupun anak prasekolah. Dampak negatif bagi anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi, nanti akan dapat mengalami kejagalan tumbuk fisik, penurunan IQ, penurunan produktivitas, penurunan daya tahan tubuh, penyakit, infeksi, dan peningkatan resiko terjangkai penyakit dan mengalami kematian lebih tinggi. Dampak lain adalah akan menyebabkan tidak optimalnya perkembangan otak. Asuh, apa ya asuh? Asuh merupakan kebutuhan dasar fisik seperti makanan tempat tinggal, di titik beratkan pada asupan gizi saat anak dalam kandungan dan sesudahnya. Jadi, saat hamil itu sudah mulai kebutuhan dasar bagi janin. Jadi, nutrisinya harus diperhatikan, masa pertumbuhannya juga diperhatikan. Tidak hanya saat kandungan, setelah lahir juga. Kemudian yang termasuk dalam komponen asuh adalah nutrisi, kebutuhan perawatan kesehatan dasar, mengganti baju, imunisasi, kemudian kontrol, apakah ada kegawat darunatan atau tidak, tidak, adakah komplikasi atau tidak, tidak. KN1, KN2, KN3. Pakaiannya, perumahannya bersih atau tidak, hijin, sanitasi lingkungan, udara. Jangan sampai sanitasi lingkungannya tidak ada sama sekali. Kemudian bagaimana bermain, kegiatan fisik, tidur, dan rekreasi. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar di poin asuh. Kemudian untuk poin asih, asih merupakan kebutuhan terhadap emosi. Ya, ikatan yang serasi dan selaras antara ibu dan anak dapat dimulai saat lahir itu dengan bonding attachment. Diperlukan pada tahun pertama kehidupan sejak dalam kandungan untuk menjamin mantapnya tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial anak. Asih merupakan bagaimana mempercayakan dan mengasihi untuk memberikan rasa aman kepada anak. Lebih kepada ikatan emosional yang terjadi antara anak dan orang tua. Kelomputan dan kasih sayang adalah kunci untuk mendapatkan hati anak sehingga mereka tidak segan untuk bercerita. Meluangkan waktu bersama untuk bermain, berjalan-jalan, dan menikmati waktu hanya berdua saja. Jadi ini ada cerita, kalau misalnya Anda ketemu dengan anak, anaknya ngambek, nanti Anda harus melakukan sesuatu supaya anaknya mau lagi sama Anda. Kemudian bisa tertawa terbahak-bahak, nah itu biasanya kita sudah mulai mencairkan suasana. Nah yang tadinya berantem, dia merasa kesal dengan kita, nanti mulai luluh, mulai mau lagi, main lagi, nurut lagi, dan begitu selanjutnya. Berantem lagi, marah-marah lagi, kemudian tirayu lagi, luluh lagi, dan sebagainya. Nah itu merupakan dinamika membentuk ikatan antara ibu dan anaknya, ibu dan bayinya, Anda dengan adik Anda, Anda dengan bayi pasien itu juga bisa. Atau Anda dapat memberikan pendidikan ini kepada pasien Anda. Contoh, AC itu kasih sayang orang tua. Rasa aman dan nyaman, bayi, anak itu harus perlu dilindungi, merasa dilindungi, tidak ditelantarkan, tidak dicuekin. Ada yang seperti itu orang tua? Ada. Dia punya harga diri, ini juga perlu memperlihatkan harga diri anak. Jangan memarahi dia di depan orang lain. Atau misalnya kita mau marahin kakak, itu jangan di depan adiknya. Pokoknya bisa diatur untuk itu. Kemudian kita juga harus merangsang kemandiriannya. Jika anak sudah bisa makan sendiri, biarkan dia untuk makan sendiri. Jika anak bisa ke kamar mandi sendiri, mandi sendiri itu juga dapat dibantu. Tapi untuk bayi belum ya, untuk bayi masih bertahap untuk perkembangan kemandiriannya. Kemudian anak juga perlu merasa, memiliki perasaan dibantu, didorong dan dimotivasi. Ayo kamu bisa deh, ayo mas, kamu bisa. Nah, itu salah satu cara untuk memotivasi dia untuk melakukan yang lebih. Kalau dia sudah melakukan, boleh dipuji, pintar, atau keren banget, hebat, dan sebagainya. Tadi itu masuk ke dalam kesuksesan. Ketika dia sudah dapat melakukan tindakan berhasil, Anda dapat melakukan pujian untuk memberikan apresiasi terhadap kesuksesannya. Contoh, jika seorang bayi sudah makan, ini pintar, makannya bagus, tidak dimuntahkan lagi, itu juga bisa. Kesempatan dan pengalaman, dia punya kemampuan untuk belajar, untuk tahu, untuk merasakan pengalaman bagaimana mengunjungi tempat yang baru, pengalaman untuk punya adik, itu juga salah satu kebutuhan asik. Serta rasa memiliki, punya orang tua, punya rumah, punya makanan, punya mainan, itu juga penting untuk diberitahukan kepada anak. Kemudian asah. Asah ini adalah stimulasi, adanya rangsangan dari lingkungan luar anak yang berupa latihan atau bermain. Stimulasi ini kebutuhannya sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang banyak mendapatkan stimulasi yang terarah akan cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan stimulasi. Contohnya apa? Naik tangga, lempar bola, kemudian berdiri di satu kaki, loncat satu kaki. Itu contoh stimulasi ya. Pemberian stimulasi ini dapat dilakukan sejak masa kehamilan dan juga setelah lahir dengan cara menyusui anak sedini mungkin. Main bola, lempar bola, ambil bola satu, ambil bola warna merah, itu salah satu cara stimulasi. Asah juga merupakan proses pembelajaran bagi anak, agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang kerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Maka periode yang menentukan sebagai masa kemasannya, golden period, jendela kesempatan, window of opportunity, dan masa krisis, critical period yang mungkin tidak akan terkembang. Maka dari itu, sejak neonatus, kebutuhan dasar mengenai asuh, asih, dan asah ini penting. Begitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Untuk tugas nanti ada di Google Classroom. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.